Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Pemirsa untuk mengatasi krisis air bersih saat musim kemarau tiba, Camat Watas Belitar Selatan akan mensosialisasikan program reboisasi untuk wilayah Watas dan sekitarnya. Di wilayah Watas banyak areal pegunungan yang gudul sehingga menyebabkan sulitnya air pada sejumlah sumur warga. Sulitnya air bersih untuk kebutuhan sehari-hari pada beberapa desa di wilayah Watas menyebabkan warga harus membeli air serta menunggu dropping air bersih dari masyarakat ataupun elemen peduli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Di wilayah Watas sendiri terdapat beberapa desa yang minim air bersih seperti Tugu Rejo, Sukorejo, Ringin Rejo, ataupun Purworejo. Jamat Watas Belitar Selatan akan mensosialisasikan program reboisasi untuk wilayah Watas dan sekitarnya. Program reboisasi atau penanaman hutan kembali ini bertujuan agar di dalam tanah terdapat serapan air dari akar pohon sehingga air tidak mudah terbuang ke sungai. Dengan demikian saat musim kemarau tiba tidak terjadi kekeringan seperti saat ini. Kecamatan akan juga melaksanakan, ada muslim bahan kita akan mengajukan terkait hutan kita yang burur terutama untuk reboisasi yang tujuannya untuk pelestarian air. Kalau ketika banyak tanaman itu apa kira-kira reaksi di dalam tanah? Kalau banyak tanaman penyangga otomatis serapan air yang ke dalam tanah tidak langsung terbuang ke sungai. Kalau pun ada sebagian sungur sih dalam banget. Kalau di sini terutama untuk sungur kedalaman sekitar 40 sampai 60 meter. Itu pun tidak bisa langsung serta-merta air itu langsung keluar. Untuk selama ini dari musim ke panas ini atau ke keringan ini banyak sungur yang kering. Sementara warga Watos mengaku senang dengan adanya dropping air dari Polres Blitar. Warga berbondong-bondong membawa jerrygen untuk mendapatkan air bersih. Minum aja ya? Bisa ya. Mandi di sana. Pinggir kami. Bu kalau misalnya enggak ada dropping air harus beli atau bagaimana bu? Beli. Berapa bu? Kalau beli berapa bu? Segitu empatnya. Satu. Itu bisa dipakai berapa lama? Berapa hari? Lima hari aja. Sementara selain dari Polres Blitar, sebelumnya sejumlah komunitas ataupun elemen masyarakat peduli air bersih juga melaksanakan kegiatan yang sama. Dari Blitar, Yudhistira, KSTV. Biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.